Intro Tidak ada sesuatu yang menjadi target utama orang beriman di dunia ini Kecuali hanya dia tunggang di dunia untuk kebutuhan akhiratnya Apapun yang dilakukan hubungkan dengan masalah akhirat Makan, minum, semua itu dikonsumsi karena memang kita memberikan hak tubuh kita Sehingga bisa menerima pahala di sisi Allah SWT Bukan hanya sekitar menghilangkan laparan haus Maka akan jadi mubah kalau itu niatnya Tapi kalau kita niatkan karena memberikan hak jasad yang Allah sedang amanahkan Dan rasa lapar, rasa haus ini Allah yang munculkan supaya kita memberikan hak tubuh kita Dan kita gunakan agar tubuh kita lebih kuat dalam beribadah kepada Allah SWT Di situ akan nilai pahala Itu juga dengan tidur awalnya mubah Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah Kalau Anda niatkan memberikan hak tubuh Anda mengantuk, Anda letih Berarti tubuh kita sedang butuh istirahat Anda tangkap sinyal itu Kemudian Anda beristirahat Dan niat istirahat ini untuk menguatkan tubuh agar bisa lebih kuat beribadah kepada Allah SWT Mandi, bukan hanya sekitar mandi biasa Mandi biasa supaya hilang rasa gerahnya itu mubah Tapi dia bisa menjadi sesuatu yang sunnah Ibadah yang baik Kalau Anda mengerjakannya Karena ingin memberikan hak tubuh Dan juga supaya Tampil lebih bersih dalam beribadah kepada Allah SWT Sampai Imam Malik rahimahullah Setiap kali mau menyampaikan hadith Nabi SAW Beliau selalu mandi Beliau menggunakan baju yang terbaik Beliau pakai wangi-wangian yang terbaik Gitu kan Maka Di sini harus bisa diatur bagaimana niatnya Jangan pernah teman-teman targetnya dunia Karena akan pendek sekali Tapi kalau Maksudnya pendek sekali Targetnya Tapi kalau diniatkan untuk akhirat Maka akan sangat luar biasa Akan sangat panjang Sesuatu yang kita lakukan Dalam arti kata dalam hal Memasang target Dan Mengejar apa yang terbaik Yang akan kita raih Yang tidak akhirat sana